King Chang adalah puncak Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi tingkat atas, baik di alam dewa jahat maupun alam surga, adalah eksistensi tingkat atas. Kekuatan tempurnya tak terbayangkan. Tidak banyak orang seperti dia di alam dewa jahat atau alam surga. Menurut pengetahuan Lu Ming, 10 binatang perang teratas berada di puncak alam Kaisar Surgawi pada puncaknya. Akan tetapi, lelaki berpenampilan biasa di depannya sebenarnya adalah seorang Kaisar Surgawi puncak. Dulu King Chang adalah sosok yang terkenal di alam surga. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentangnya, saudara Lu Ming? Nyonya Wu memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku tidak melakukannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Hahaha, Nyonya Wu, kapan saya pernah berada di alam surga? Sudah sekian tahun berlalu, siapa yang masih ingat nama saya? King Chang tertawa dan tidak menganggapnya serius. Nama Singa Emas Berkepala Sembilan telah mengguncang dunia. Saat itu, bahkan dewa jahat dunia telah mendengarnya. Kata Nyonya Wu sambil menyeringai. Apa, Singa Emas Berkepala Sembilan? Mata Lu Ming terbelala karena terkejut. Tentu saja dia tahu tentang Singa Emas Berkepala Sembilan. Salah satu dari sepuluh binatang perang teratas, Singa Emas Berkepala Sembilan, siapa yang tidak mengetahuinya? Akan tetapi, konon Singa Emas Berkepala Sembilan itu telah mati dalam perang kuno. King Chang sebenarnya adalah salah satu dari sepuluh binatang perang teratas, Singa Emas Berkepala Sembilan. Jadi dia tidak mati, kamu pernah mendengarnya? Kata Ibu Wu. Tentu saja, siapa yang belum pernah mendengar tentang Singa Emas Berkepala Sembilan, salah satu dari sepuluh binatang perang teratas? Kata Lu Ming, semuanya hanyalah reputasi palsu. Kamu tetap menjadi tawanan. King Chang menertawakan dirinya sendiri. Kakak King Chang, kakak Wu Tai, mengapa kalian mengenakan baju besi rantai ini, sedangkan aku tidak? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Baju zirah jenis ini dapat menyegel basis kultifasi seseorang. Baju zirah ini ditutupi dengan formasi yang dapat menyegel basis kultifasi seseorang melalui titik akupuntur seseorang. Semua orang yang berada di atas alam surgawi mengenakan baju zirah jenis ini. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam surgawi, basis kultifasi mereka tidak tinggi. Bahkan jika mereka tidak mengenakan baju zirah ini, suku dewa jahat dapat dengan mudah menekan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mengenakannya. Ibu Wu menjelaskan, Lu Ming menyadari sesuatu. Tidak heran beberapa orang mengenakan baju besi sementara yang lain tidak. Jadi ini alasannya. Tempat ini dikelilingi oleh batasan dengan kekuatan pertahanan dan pembunuhan yang mengerikan. Bahkan seorang kaisar surgawi tidak bisa keluar, apalagi mereka yang berada di bawah wilayah kaisar surgawi. Terlebih lagi, ada begitu banyak ahli dari ras asing yang menjaga tempat ini. Mereka yang berada di bawah alam kaisar surgawi tidak dapat menimbulkan masalah. Mereka di sini. King Chang tiba-tiba berkata sambil melihat ke satu arah. Lu Ming dan Wu Tai juga melihat ke arah yang sama. Seorang pria botak setengah bayah berjalan mendekat bersama sekelompok orang berbaju zirah merah menyala. Pria setengah bayah botak itu tampak tidak berbeda dari manusia, tetapi mata ketiga di dahinya memberi tahu semua orang bahwa dia adalah ras asing. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah dia adalah alam semesta, tinggi dan perkasa. Tekanannya seperti 10 daratan dan 8 gurun di alam semesta. Mengerikan sekali. Lu Ming merasakannya dan merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pria ini bernama Duo Lei, komandan kandang abadi. Dia juga seorang kaisar surgawi puncak. Kata Nyonya Wu dengan suara rendah. Kaisar puncak surgawi. Mata Lu Ming menyipit. Tidak heran dia memancarkan perasaan yang begitu menakutkan. Dengan seorang kaisar surgawi puncak yang menjaga tempat ini, bahkan jika dia tidak membuat batasan, tidak banyak orang yang akan mampu melarikan diri. Duo Lei mempraktikkan teknik bertarung aneh yang mengharuskannya menyerapki pertempuran yang kuat. Jadi, dia akan mengumpulkan semua orang sesekali dan kemudian memilih seseorang untuk bertanding. Dia kemudian akan dapat menyerapki pertempuran orang lain selama pertempuran mereka. Nyonya Wu terus menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini berkumpul di sini. Duo Lei datang ke tengah gua dan melambaikan tangannya. Sebuah panggung pertempuran muncul dan mendarat di tengah gua. Menurut aturan lama, siapapun yang aku tunjuk akan maju dan bertarung. Siapapun yang tidak berusaha sekuat tenaga dan asal-asalan, aku akan menguras semua darahnya setelah pertempuran. Duo Lei berkata dengan dingin. Matanya bagai kilat saat mengamati sekeliling. Wajah orang-orang yang dipindai olehnya semuanya berubah dan menjadi agak serius. Duo Lei kejam dan tak kenal ampun, dan dia pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Banyak di antara mereka yang telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka tentu menyadari hal ini. Liu Ji, Wang Mang, kalian naik. Duo Lei meneriakkan nama-nama. Lalu, Lu Ming melihat dua sosok berjalan menuju ring pertarungan. Keduanya mengenakan baju besi rantai perak. Jelas bahwa mereka berdua berada di alam Kaisar Surgawi. Setelah mereka berdua melangkah ke ring pertarungan, Duo Lei melambaikan tangannya, dan baju zirah mereka terbang dan mendarat di tangan Duo Lei. Ledakan, ledakan. Begitu baju besi itu terbang, tubuh Liu Ji dan Wang Mang meledak dengan aura yang mencengangkan. Ini adalah, Kaisar Surgawi bintang tiga. Mata Lu Ming menyipit. Dua di antaranya adalah Kaisar Surgawi bintang tiga. Jumlah ahli yang dipenjara di kandang abadi ini sangat mengejutkan. Liu Ji dan Wang Mang saling berpandangan, lalu mereka tiba-tiba bergegas menuju satu sama lain. Ledakan, ledakan. Keduanya mulai bertarung sengit di atas ring pertarungan. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan mereka menggunakan kekuatan penuh mereka tanpa menahan diri. Pertarungan itu sangat intens. Ini, ini bukan sistem hukum. Begitu mereka berdua mulai bertarung, Lu Ming menyadari bahwa mereka sama sekali tidak mengolah sistem nomologi. Sebaliknya, mereka mengolah daubela diri kuno, yang mirip dengan sistem kuno. Mereka berasal dari medan penindasan penjara. Mereka sedang berkultivasi, jadi itu seharusnya berbeda dari alam surga, kan? Petik 2 Kata Ibu Wu, Ya, benar. Lu Ming menganggu. Sistem nomologi telah muncul pada akhir era primordial, dan medan penindasan penjara seharusnya selalu berada di medan dewa jahat. Wajar saja jika mereka berkultivasi secara berbeda. Keduanya saling bertukar ratusan jurus dan akhirnya Liu Ji Won menang tipis atas Wang Mang. Duo Lei sedang menonton dari samping, matanya berbinar karena kegembiraan. Lapisan cahaya berkedip-kedip di tubuhnya, terus berubah. Setelah pertarungan Liu Ji dan Wang Mang, Duo Lei memanggil dua pembangkit tenaga kaisar surgawi lainnya untuk bertarung. Kultivasi masing-masing kelompok sama, jadi pertarungannya sangat intens dan penuh semangat juang. Ini sangat menguntungkan Duo Lei. Begitu saja, mereka melawan beberapa kelompok secara berturut-turut. Ada kaisar surgawi dan kaisar surgawi. Lu Ming menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mengolah sistem nomologi. King Chang memberitahunya bahwa tidak banyak orang di alam surga yang telah ditangkap. Sebagian besar manusia di sini berasal dari medan penindasan penjara. Baru-baru ini, kita kedatangan pendatang baru. Dia adalah kesayangan surga yang tak tertandingi dari alam surga. Tiba-tiba, Duo Lei berbicara dan menatap Lu Ming. Yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lu Ming. Tidak ada seorang pun yang semuda Lu Ming di sini. Kudengar kau sangat kuat. Majulah dan bertarunglah. Kata Duo Lei. Mata Lu Ming berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah maju dan mendarat di arena pertarungan. Kamu, maju dan lawan dia. Duo Lei menunjuk seorang lelaki tua. Orang tua itu melompat ke atas ring pertarungan, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dia merupakan puncak kaisar yang agung. Adik kecil, kamu harus berhati-hati. Kultivasi orang tua ini sudah mencapai puncak kaisar. Kata lelaki tua itu dengan ramah. Dia merasa bahwa Lu Ming masih sangat muda. Dia masih sangat muda. Tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa kuat dia nantinya. Oleh karena itu, dia dengan ramah mengingatkannya. Terima kasih banyak, senior. Senior, tolong. Lu Ming tersenyum. Hati-hati. Lelaki tua itu berbicara dan tiba-tiba berlari ke arah Lu Ming. Telapak tangannya seperti pisau saat ia menyerang. Asyik. Telapak tangan lelaki tua itu bergetar, dan kekuatan aneh mengalir. Itu benar-benar seperti pedang perang. Orang tua itu juga menguasai ilmu bela diri kuno, dan kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Karena dia sudah bergerak, dia tidak akan menahan diri, karena Duo Lei tidak akan membiarkan siapapun menahan diri. Lu Ming menarik nafas dalam-dalam dan melancarkan pukulan. Pukulan ini sangat biasa, tetapi ketika dilontarkan, ruang di panggung pertempuran meledak dan angin menderu. Kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, ada layar cahaya di sekitar ring pertarungan yang menghalangi Ki yang gegabu. Ini, mata lelaki tua itu membelalak lebar. Kekuatan pukulan Lu Ming begitu mengejutkan sehingga dia pun terkejut. Asyik. Gerakan lelaki tua itu berubah. Dengan menggoyangkan lengannya, dia tiba-tiba menebas puluhan kali. Puluhan sinar pedang ditembakkan, mengarah ke tinju Lu Ming. Namun, saat tinju Lu Ming lewat, cahaya pedang milik tetua itu meledak inci demi inci. Kekuatan tinju yang mengerikan itu hancur dan bertabrakan dengan telapak tangan tetua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat seakan tersengat listrik. Kemudian, ia mundur dengan gila-gilaan hingga keluar dari arena pertarungan dan menghantam layar cahaya di tepi arena pertarungan. Wajahnya pun menjadi pucat. Sangat kuat. Di tempat kejadian, banyak orang terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa ulang Lu Ming. Sebelumnya, mereka mengira bahwa meskipun Lu Ming seorang jenius, dia tidak akan terlalu kuat. Sudah sangat mengejutkan bahwa dia memiliki kekuatan bertarung seperti seorang kaisar agung. Namun, serangan Lu Ming mengejutkan mereka. Dia telah mengalahkan seorang kaisar agung puncak dengan satu pukulan. Adik kecil Lu Ming ini tidak buruk. Dia terlihat sangat muda. Dia telah berkultivasi paling lama kurang dari seribu tahun, tetapi dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Sungguh menakjubkan. Nyo Nya Wu mendesah. Mata King Gang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mungkin seorang kultifator tubuh. Dia telah mencapai puncak alam kaisar Dao dan merupakan keajaiban yang langka. Sayang sekali dia dikurung dalam sangkar abadi. King Chang mendesah. Nyo Nya Wu pun sama. Dengan kekuatan seperti itu di usia muda, jika dia punya cukup waktu, dia pasti akan menjadi master yang menakutkan. Sayangnya, dia telah ditangkap oleh ras alien dan dibawa ke sini, yang sama saja dengan kehilangan harapan. Kekuatan tempur adik kecil sungguh luar biasa, orang tua ini tidak sebanding denganmu. Aku terkesan, aku terkesan. Di atas ring pertarungan, lelaki tua itu menangkupkan tinjunya dan berkata, matanya penuh kekaguman. Senior terlalu sopan. Lu Ming berkata dengan sopan. Duo Lei, aku benar-benar bukan tandinganmu. Kau bisa turun sekarang. Orang tua itu memandang Duo Lei. Sampah, nyahlah. Duo Lei melambaikan tangannya, dan lelaki tua itu berjalan menyusuri gelanggang pertarungan. Kamu memang hebat. Ao Jing, maju terus. Duo Lei berkata pada seorang pria parubaya yang mengenakan baju zirah rantai perak. Aku, pria itu tertegun. Dia berada di alam kaisar surgawi, dan Duo Lei memintanya untuk bertarung dengan kaisar agung. Duo Lei, kau sudah keterlaluan. Lu Ming hanyalah seorang kaisar agung. Tidak ada gunanya kau memintanya bertarung melawan Ao Jing. King Chang berteriak. Kapan giliranmu untuk menyelap pembicaraanku? King Chang, ingatlah siapa dirimu sekarang. Kamu hanyalah seorang tahanan, jadi jangan menganggap dirimu sebagai salah satu dari sepuluh monster perang teratas. Duo Lei melirik King Chang dengan dingin, lalu menoleh ke Ao Jing dan berkata, Ayo maju dan bertarung, dan kita akan menggunakan kekuatan penuh kita. Ao Jing tidak punya pilihan selain melangkah ke panggung pertarungan. Duo Lei melambaikan tangannya dan baju besi Ao Jing terbang menjauh. Mengaum. Raungan naga terdengar dan Ao Jing memancarkan aura yang kuat. Ao Jing adalah naga sejati dan dia adalah kaisar surgawi bintang satu. Adik kecil, hati-hati. Ao Jing mengingatkan, senior, gunakan saja kekuatanmu sepenuhnya. Lu Ming berkata, semangat juang yang kuat terlihat di matanya. Itulah pertama kalinya dia akan melawan kaisar surgawi. Kaisar surgawi jauh lebih kuat daripada kaisar agung. Tidak ada kaisar agung yang pernah mampu melawan kaisar surgawi. Bahkan pangeran pertama dari ras non-manusia, yang dikenal sebagai kesayangan surga terkuat di antara ras non-manusia, tidak akan sebanding dengan kaisar surgawi bintang satu yang terlemah. Lu Ming ingin tahu sejauh mana ia bisa melawan kaisar surgawi bintang satu jika ia bertarung habis-habisan. Selain itu, meskipun ia telah menguasai 81 jenis hukum nomologi, penggunaannya terhadap hukum-hukum tersebut tidaklah sempurna. Setidaknya, ia tidak mampu menyatukan semua hukum untuk membentuk sebuah seni sakral. Tidak bisa semulus yang satu. Semua ini sangat sulit untuk dipahami sendiri, tetapi dalam pertempuran yang intens, seseorang akan sering memperoleh manfaat besar. Oleh karena itu, Lu Ming sangat menantikannya dan semangat juangnya sangat kuat. Wuss, tubuh Lu Ming bersinar. Itu adalah cahaya hukum. Itulah hukum. Di bawah ring pertarungan, King Chang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar telah mengembangkan hukum. Tunggu, banyak sekali, tidak, tidak, beberapa prinsip dasar. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, masih terus bertambah. Mata King Gang langsung terbelalak. Ini karena hukum di tubuh Lu Ming terus berkedip. Selusin, 20, 50. Dan jumlah prinsip dasar terus meningkat. Mata King Gang semakin membelalak, dan akhirnya, dia menjadi benar-benar tercengang. King Chang tidak mengolah sistem hukum, tapi iblis primordial. Dao. Namun, di zaman kuno, sistem hukum mendominasi alam surga dan sangat makmur. Dia secara alami memahaminya dengan sangat baik. Pada saat itu, dia tercengang ketika melihat hukum pada Lu Ming. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di sekitar panggung pertempuran yang memiliki pemahaman tentang sistem nomologi juga tercengang. Dalam sekejap, 81 jenis hukum Lu Ming muncul dan membentuk pakaian perang yang menutupi seluruh tubuhnya. Lu Ming mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Senior, tolong. Lu Ming mengulurkan tangannya dan mengingatkan Ao Jing. Adik kecil, kamu hebat sekali. Mata Ao Jing dipenuhi dengan keterkejutan dan auranya meningkat hingga maksimum. Ledakan. Ledakan. Keduanya bergerak bersamaan, saling menyerang dan melancarkan serangan yang mengerikan. Dengan ledakan dahsyat, keduanya saling beradu, lalu keduanya mundur. Bedanya, Ao Jing hanya mundur tiga langkah, sedangkan Lu Ming mundur lima belas langkah. Kekuatan yang sangat mengejutkan. Lu Ming diam-diam terkejut. Apa yang Ao Jing kembangkan bukanlah sistem hukum, tetapi Dao Iblis Primordial. Dao Iblis Primordial mengolah tubuh dan kekuatan iblis. Kombinasi tubuh iblis dan kekuatan iblis sangatlah dahsyat. Dalam pertukaran pukulan sebelumnya, kekuatan Ao Jing sepenuhnya berada di atas Lu Ming. Dia tidak tahu bahwa yang lain bahkan lebih terkejut. Dia menghalanginya. Seorang kaisar agung benar-benar bertarung melawan kaisar surgawi. Tidak dapat dipercaya. Ao Jing tidak menunjukkan belas kasihan. Sungguh luar biasa. Dia monster yang tak tertandingi. Sayangnya, dia dikurung dalam kandang abadi. Banyak orang menghela nafas dan merasa kasihan pada Lu Ming. Lagi, Lu Ming berteriak. Pada saat ini, semangat juangnya semakin kuat. Ledakan. Kemudian, dia bergegas menuju Ao Jing dan meningkatkan kekuatannya hingga maksimal. Ao Jing tidak mau kalah. Dia menyerang Lu Ming. Deguk, deguk. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, dan pertarungan itu berubah menjadi sangat panas. Rata-rata orang akan berhenti berkembang ketika dunia kecil mereka mencapai 1 juta mil setelah mencapai alam kaisar agung. Namun, Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Ia terus berkembang dengan kecepatan yang meningkat. 1,1 juta, 1,2 juta, 1,5 juta, 2 juta mil. Sebenarnya masih berkembang. Kalau begitu, teruslah perbaiki. Perbaiki untuk saya. Lu Ming terus mengeluarkan batu permata mentah kualitas tertinggi dan batu kekacauan. Sejumlah besar batu permata mentah bermutu tertinggi dimurnikan. Untungnya, Lu Ming memiliki sumber daya yang melimpah. Selama bertahun-tahun, ia telah membunuh banyak lawan dan mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Terlebih lagi, dia telah memperoleh terlalu banyak sumber daya di Pulau Dewa Kekosongan. Terdapat lebih dari 20 ribu permata kekacauan dan permata kekacauan primordial masing-masing. Ada banyak sekali batu mentah tingkat supreme. Lu Ming bahkan tidak menghitungnya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu untuk mengonsumsinya. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan sumber daya. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dimilikinya, hal yang paling praktis adalah mengubahnya menjadi kemampuan. Saat sejumlah besar sumber daya disempurnakan dan diubah, dunia kecil Lu Ming terus berkembang pesat. 3 juta mil, 4 juta mil. Pada akhirnya, dunia kecil Lu Ming meluas hingga 10 juta kilometer sebelum berhenti. Yang lainnya baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung dan dunia kecil mereka hanya selebar 1 juta mil. Namun, dunia kecil Lu Ming memiliki radius 10 juta mil, yang 10 kali lebih besar dari yang lain. Ini adalah jarak antara panjang dan lebar. Sedangkan untuk luas permukaannya, tidak diketahui berapa kali, paling tidak 100 kali. Ini sudah sebanding dengan dunia kecil di alam Kaisar Surgawi. Tentu saja, jumlah sumber daya yang dikonsumsi juga mengejutkan. Lu Ming telah menghabiskan 3.000 permata kekacauan. Adapun batu mentah tingkat tertinggi, jumlahnya bahkan lebih mengejutkan. Lu Ming bahkan tidak menghitungnya. Namun, semua itu sepadan. Lu Ming dapat merasakan bahwa energi dunia dalam tubuhnya sangat kaya. Itu tidak seperti energi dunia yang dapat dimiliki oleh seorang Kaisar Agung biasa. Aku masih seorang Kaisar Agung bintang 1, tetapi energi duniaku berkali-kali lebih kuat daripada energi dunia Kaisar Agung bintang 1 lainnya. Lu Ming bergumam. Energi dunia flis saat ini benar-benar terlalu kuat. Eh, ada jenis energi yang berbeda di dunia force. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan bahwa energi dunianya bercampur dengan jejak energi ungu emas. Selain itu, Lu Ming merasa bahwa energi ini sangat mengejutkan dan jauh lebih kuat daripada energi dunia. Mungkinkah itu Dao Agung ku? Lu Ming memikirkan Dao Agung yang dikuasainya. Dengan sebuah pikiran, tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Ada semacam kekuatan yang dikuasainya. Kekuatan itu sangat misterius, tetapi memancarkan kekuatan yang mengerikan seolah-olah menguasai segalanya. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya telah menyatu dengan seluruh dunia. Seolah-olah energi seluruh dunia dapat digunakan olehnya. Dia menguasai segalanya. Lu Ming tampaknya mampu menguasai segalanya. Dengan satu pikiran saja, gunung dalam diagram gunung dan sungai di kejauhan berubah menjadi abu dan menghilang. Ini, Lu Ming tercengang. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Fi hanya memikirkannya. Ini adalah Dao Agung ku. Tidak, Dao Agung jelas tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Aku tampaknya telah menyatu dengan waktu. Namun, ini berbeda dari Dao Surgawi. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan keraguan. Dia menyadari bahwa Dao Besar yang dikuasainya benar-benar berbeda dari Dao Besar lainnya. Dia yakin bahwa Dao Besar lainnya tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Akan tetapi, itu juga berbeda dengan Dao Surgawi. Bahkan kekuatannya di dunia pun bercampur dengan kekuatan ini. Berbeda dengan Dao yang agung dan juga berbeda dengan Dao Surgawi. Tampaknya itu adalah Dao yang benar-benar baru. Itu harus berhubungan dengan kultivasi saya. Satu, mengkultivasi 81 jenis hukum nomologi. Itulah sebabnya Dao yang luar biasa ini lahir. Lu Ming menganalisis. Struktur dasar dunia adalah hukum. Ada ribuan hukum, tetapi intinya adalah 10 hukum terkuat dan banyak hukum jalur raja. Meskipun ada banyak hukum biasa lainnya, pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan 10 hukum utama dan hukum jalur raja. Adapun Lu Ming, ia telah menguasai semua prinsip utama dan sebagian besar prinsip jalan raja. Setelah menerobos ke alam Kaisar Agung, ia telah menguasai Dao Misterius. Aku penasaran seberapa kuat Dao milikku ini. Lu Ming merenung, lalu menutup matanya dan mulai bereksperimen. Ketika ia mengaktifkan teknik yang luar biasa ini, ia tampak menyatu dengan langit dan bumi. Kesadarannya melayang keluar dan meluas keluar dari ruang batu. Lu Ming melihat segala sesuatu di ruang batu lainnya. Dia terus memperluas kesadarannya keluar. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat lapisan layar cahaya. Layar cahaya ini menutupi seluruh area. Di bagian paling atas layar cahaya, ada mutiara bundar yang memancarkan cahaya terang. Layar cahaya dibentuk oleh manik-manik ini. Mungkinkah ini adalah batasan dari kurungan abadi? Sebuah batasan yang dibentuk oleh harta karun leluhur suci ras dewa jahat. Hati Lu Ming tergerak. Jika kita bisa membuka batasan ini, kita bisa keluar. Mata Lu Ming berbinar tetapi kemudian dia tersenyum tak berdaya. King Chang dan yang lainnya berkata bahwa bahkan kaisar surgawi tingkat puncak tidak dapat menembus tirai cahaya ini. Selain itu, tirai cahaya ini memiliki kekuatan serangan yang mengerikan yang bahkan dapat membunuh kaisar surgawi tingkat puncak. Lalu, bagaimana dia bisa membukanya? Namun, Lu Ming benar-benar ingin mencobanya. Ia merasa bahwa ia dapat menguasai segalanya. Ia bahkan dapat membuka tirai cahaya di sini. Itulah perasaan yang didapatnya dari Dao yang menakjubkan itu. Saya akan mencoba. Pada akhirnya, Lu Ming mengambil keputusan dan memutuskan untuk mencobanya. Seberkas cahaya ungu emas terbang menuju layar cahaya. Itu adalah Dao yang menakjubkan. Asyik. Gelombang menyebar dari layar cahaya, dan akhirnya, sebuah retakan muncul. Ini sukses. Ini benar-benar sukses. Lu Ming sangat gembira. Layar cahaya itu tampaknya berada di bawah kendalinya. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Kemudian, Lu Ming segera menyingkirkan cara ajaibnya dan layar cahaya kembali normal. Duo Lei memegang kendali atas harta karun itu dan Lu Ming takut dia akan memberitahunya. Pada saat ini, Duo Lei yang tengah berkultivasi di ruang rahasia tiba-tiba membuka matanya. Mungkinkah ada yang menyerang batasan itu? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Duo Lei bergumam sambil mengamati melalui manik-manik. Dia mengendalikan manik-manik itu dan dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi di layar cahaya itu setiap saat. Namun, Duo Lei tidak menemukan apapun. Fi tidak menemukan siapapun yang menyerang tirai cahaya. Mungkinkah itu ilusi? Duo Lei mengerutkan kening. Fi kemudian mengamati dengan saksama untuk beberapa saat, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia mengabaikannya. Pada saat ini, Lu Ming sangat gembira. Itu benar-benar berhasil. Dia benar-benar dapat membuka batasannya. Ini berarti dia dapat pergi kapan saja. Duo yang menakjubkan ini terlalu menakjubkan, terlalu mendalam. Lu Ming melambaikan tangannya dan telapak tangannya memancarkan cahaya ungu keemasan. Itu adalah manifestasi fisik dari Duo yang luar biasa. Saya belum pernah mendengar tentang Duo ini sebelumnya, tetapi tampaknya ia mampu mendominasi dunia. Sebut saja Duo Dominasi. Lu Ming menemukan sebuah nama. Duo seorang penguasa. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurku saat ini. Lu Ming merenung. Sebelum terobosannya, Lu Ming dapat melawan Kaisar Langit Bintang 1 yang lebih lemah hingga seri jika ia menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang setelah ia berhasil melakukan terobosan, kekuatan dunianya telah meningkat pesat, dan ia telah menguasai Dao Sang Penguasa. Kekuatan tempur Fliss telah benar-benar melonjak. Lu Ming merasa bahwa ia dapat membunuh Kaisar Surgawi Bintang 1 hanya dengan energi dunia dan Dao Dominator tanpa menggunakan tubuh fisiknya. Orang harus tahu bahwa dia hanyalah seorang Kaisar Agung Bintang 1. Jika dia dapat membunuh seorang Kaisar Surgawi Bintang 1, itu akan setara dengan melintasi seluruh wilayah utama untuk membunuh musuh. Jika hal itu terjadi pada seorang Kaisar Agung atau Kaisar Surgawi, itu adalah hal yang tidak dapat dipercaya. Semakin tinggi tingkat kultifasi seseorang, semakin sulit pula melawan mereka yang tingkat kultifasinya lebih tinggi. Untuk bisa berkultifasi hingga ke alam Kaisar Surgawi, siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius tak tertandingi. Hanya dengan menguasai pepatah tertinggi seseorang dapat berkembang ke alam Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, menjelang akhir, sangatlah, sangat sulit untuk melintasi wilayah kecil untuk melawan musuh. Belum lagi melintasi wilayah besar untuk membunuh musuh. Lagi pula, ini hanya perkiraan Luming. Selain kekuatan fisiknya, kekuatan tempur Luming akan lebih kuat lagi. Sejak saat itu, Luming telah memasuki jajaran orang-orang kuat di alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat. Dan EBCP, sekarang bukan saatnya untuk pergi. Dengan kekuatanku, bahkan jika aku pergi, aku akan ditemukan dan ditangkap. Selain itu, bahkan jika aku pergi, di dunia dewa jahat yang luas, kemana aku harus pergi? Luming mulai berpikir lagi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membicarakannya dengan King Chang dan yang lainnya. Dia bahkan mungkin melarikan diri bersama mereka. Luming berhenti dan berdiri. Ia berjalan ke pintu dan mendorongnya dengan keras. Pintu pun terbuka. Kandang abadi itu tidak dikelola dengan ketat. Itu terutama karena harta karun leluhur dewa yang menutupi seluruh area. Tidak seorang pun dapat melanggar batasan tersebut. Oleh karena itu, duo lei dan ras alien lainnya merasa nyaman. Biasanya, Luming dan yang lainnya dapat masuk dan meninggalkan ruang batu dengan bebas. Bagi duo lei dan yang lainnya, Luming dan yang lainnya hanya bisa bergerak di dalam area pembatasan tersebut. Mereka tidak bisa melarikan diri. Selain itu, mereka yang berada di atas level tirk surgawi memiliki rantai dan baju zirah yang dapat menyegel basis kultivasi mereka, memberi mereka lapisan asuransi tambahan. Luming keluar dari ruang batu dan mengikuti lorong. Tak lama kemudian, ia tiba di pintu masuk ruang rahasia lainnya. Dia mengetuk pintu dan terdengar suara dari dalam, masuk. Luming mendorong pintu batu itu hingga terbuka dan masuk. King Chang ada di dalam. King Chang sedang berbaring di atas batu biru dan minum anggur dengan santai. Haha, saudara Luming, kamu datang di waktu yang tepat. Minumlah bersamaku. King Chang tersenyum, mengambil sepanci anggur, dan melemparkannya ke Luming. Anggur ini diberikan kepada King Chang oleh Luming. Tidak ada anggur yang bisa diminum di dalam kurungan abadi. Luming mengambilnya dan menyesapnya. Saudara Luming, apakah kultifasimu sudah mencapai terobosan? Tiba-tiba, mata King Chang berbinar. Meskipun kultifasinya disegel oleh rantai pelindung, tatapan matanya masih tajam. Sekilas, dia bisa tahu bahwa Luming telah membuat terobosan. Saya baru saja berhasil. Kata Luming, coba kulihat, dao agung apa yang telah kau pahami? King Chang cepat-cepat bertanya, sangat penasaran. Luming telah menguasai 81 jenis hukum. Dia juga sangat ingin tahu tentang dao besar seperti apa yang akan dia kuasai ketika dia menerobos ke alam Kaisar Agung. Luming mengangguk. Dia hendak bertanya pada King Chang. King Chang telah hidup lama, jadi dia mungkin tahu dao agung apa yang telah dipahaminya. Dengan satu pikiran, aura yang mendominasi terpancar dari tubuh Luming. Pada saat yang sama, cahaya ungu emas terpancar dari tubuhnya. Ini, ekspresi King Chang berubah serius saat dia merasakan aura Luming. Kakak King Chang, apakah kamu tahu dao apa ini? Luming bertanya. Aneh sekali, aku belum pernah melihat atau mendengar dao seperti itu. King Chang menggelengkan kepalanya. King Chang melihatnya dengan saksama dan memperlihatkan ekspresi terkejut, betapa mengerikannya dao. Ada keinginan yang mendominasi di dalamnya. Di hadapan dao ini, saya khawatir dao besar biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Hanya dao surgawi yang dapat melawannya. Terlebih lagi, kultivasi Anda masih lemah sekarang. Di masa depan, seiring peningkatan kultivasi Anda, itu akan menjadi lebih menakjubkan dan kuat. Wah, sayang sekali. King Chang menghela napas panjang. Kakak King Chang, apa yang disayangkan? Kata Luming. Sayang sekali kau dikurung di sini. Kalau tidak, dengan bakatmu, kau mungkin bisa menciptakan keajaiban di masa depan dan menerobos penghalang terakhir untuk memasuki alam tertinggi. Jika memang begitu, alam surga mungkin bisa mengalahkan suku dewa jahat. Sayang sekali. King Chang mendesah. Kakak King Chang, kita mungkin bisa keluar. Luming berkata dengan suara rendah. Apa, saudara Luming, apa maksudmu dengan itu? King Chang melotot padanya. Kakak King Chang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku telah menamai Dao Agungku sebagai Dao Kedaulatan. Aku telah membuka batasan kurungan abadi melalui Dao Kedaulatan. Luming menjelaskan situasinya. Apa? Mata King Chang bersinar terang. Meskipun dia disegel oleh rantai pelindung, aura mengerikan masih terpancar darinya. Saudara Luming, Anda mengatakan, benarkah? Suara King Chang bergetar. Dia telah dikurung di sini terlalu lama dan tidak punya harapan untuk keluar. Sekarang setelah dia mendengar bahwa dia bisa keluar, dia tentu saja gembira. Ya, itu benar sekali. Namun, saya khawatir Duo Lei akan segera mengetahuinya setelah membukanya, jadi saya datang untuk membicarakannya dengan kakak tertua King Chang. Kata Luming, tidak masalah. Selama aku bisa keluar dari batasan ini, aku bisa melepaskan diri dari baju besi penyegel ini. Pada saat itu, bahkan jika Duo Lei mengetahuinya, aku tidak takut padanya. King Chang berkata dengan penuh percaya diri. King Chang berbeda dari Titan Longhorn dan Nine Life Devilish Silkworm. Meskipun ia telah ditangkap selama pertempuran kuno, luka-lukanya tidak terlalu serius dan ia telah lama pulih. Asal dia bisa melepaskan diri dari segel itu, dia akan segera mengulihkan basis kultifasi Kaisar Surgawi puncaknya dan tidak akan takut pada Duo Lei. Lalu kemana kita akan pergi setelah kita pergi? Luming bertanya, aku akan pergi ke medan penindasan penjara, jadi aku akan pergi bersama Wu Tai dan yang lainnya. Kali ini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk membawa lebih banyak orang keluar. Kata King Chang, Luming mengangguk. Dia punya niat yang sama. Terlalu banyak ahli di dalam kandang abadi. Jumlah pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi juga mengejutkan. Jika mereka bisa mengeluarkannya, mereka pasti akan dapat menimbulkan masalah besar bagi suku dewa jahat. Dengan begitu, tekanan pada alam surga juga akan berkurang. Dia tidak bisa menyerah pada kekuatan tempur ini. Segera, Luming dan King Chang mendiskusikan detailnya. Kemudian, mereka mencari Wu Tai dan menceritakan kepadanya tentang masalah tersebut. Ketika Nyonya Wu mendengar ini, dia awalnya terkejut, tetapi kemudian dia sangat gembira. Mereka bertiga berdiskusi tentang siapa yang harus mereka bawa keluar. Masalah ini harus dilakukan dengan tegas. Dia harus melibatkan orang-orang yang dapat dipercaya. Jika masalah ini terungkap keras alien, mereka mungkin akan menyegel Luming atau bahkan membunuhnya. Semuanya akan berakhir saat itu. Setelah berdiskusi, Wu Tai dan King Chang mulai bertindak. Mereka mengungkapkan masalah ini kepada beberapa orang yang dapat mereka percaya dan mendiskusikan kapan harus bertindak. Pada akhirnya, ada lebih dari 30 orang yang mengetahui hal ini. Tentu saja, jika mereka ingin melarikan diri, tidak hanya 30 orang ini. Masing-masing dari mereka dapat menemukan alasan dan mengundang beberapa orang untuk pergi bersama mereka. Selama mereka tidak memberi tahu mereka rincian spesifik sebelumnya, mereka dapat melarikan diri bersama ketika Luming membuka batasannya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu duo Lei mengumpulkan mereka sebelum mengambil tindakan. Karena saat dia selesai menyerapki pertempuran, dia pasti perlu berkultivasi. Saat itu, kewaspadaannya akan berada pada titik terendah.